Selamat malam, Power People, buat kamu yang baru gabung lagi di Power Talk Inspirable yang on top Bersama saya, Ciuir Jan, dan malam hari ini Nah, ada sumber yang super keren Gak kalah sama saya, I wish Ada Horleks Leo, co-founder dari Coldpress Indonesia Yes, selamat datang, Lex Saya mau jawab buat kamu, Power People yang mungkin lagi di tengah jalan Atau mungkin kamu udah di rumah Atau mungkin masih di kantor Saya akan coba nemenin kamu Dan juga buat Power People yang dengerin di Medan, Palembang, Pekan Baru, Jakarta, Bandung, Surabaya Indramayu, Yogyakarta, Semarang, Solo, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin Selamat malam Dan, kalau kamu mau WhatsApp di 089676892892 Sekali lagi di 089676892892 Dan saya juga lagi install live di Etrici Wirjan Dan ada Horleks juga disitu pastinya Horleks, gak mau terlalu, gak mau boong-boong waktu Mau nanya, bisa cerita sedikit gak? Dulu kuliahnya apa? Kenapa bisnisnya bisa ngomongin soal hidup yang sehat gitu ya? What's your background? Backgroundnya dulu di S1 di Australia Di NSW Ngambilnya sih engineering sama commerce ya Engineering, sebenernya jauh ya? Engineering sama commerce, oke, terus? Lumayan itu sih, lumayan ready, lumayan koto buku juga Abis itu kerja setahun, abis itu ke S2 di Boston S2 di Boston, ambil apa? Ambil MBA kemarin Ambil MBA Terus selama, oke kan kuliah S1, abis itu setahun kerja apa? Setahun itu bantu family business sih Bantu family business, boleh tau family businessnya apa? Kemarin bantu di leasing sama retail Leasing sama retail Oke abis itu S2, selesai S2 balik langsung Ngapain? Itu kemarin sih kebetulan ibu lagi sakit di Singapore Kena kanker di sana Jadi ngurusin ibu selama hampir setahun sih di sana 9 bulan Dan akhirnya, dan bikin cold press Indonesia salah satunya Enggak sih, kalau kongkak sebetulnya di dibuat kira-kira 3 setengah tahun yang lalu Oh 2, 3 setengah tahun lalu, oke terus Perjalanannya kayak gimana? How hard it is? Seberapa susah sih bangun bisnis? Kalau bangun di Indo sebetulnya lumayan itu ya FNB begini lumayan simple sih Entrance to marketnya lumayan simple, lumayan gampang Tapi kompetitornya jadi banyak banget Kompetitornya banyak? Banyak banget Oke, dan di bisnismu kan sebenarnya ngomongin soal Cold press itu ngomongin soal juice Ya kan? Seberapa kompetitif sekarang? Sekarang kalau buat offline itu ada Rejuve dimana-mana ya sekarang ya Oke Kalau buat online sekarang juga ada beberapa juga yang Bagus juga, jadi kita sekarang juga sebetulnya Harus ada strategi ke depan untuk gimana caranya Pengembangan ke depannya itu yang benar supaya bisa kena target marketnya sih Oke Dan waktu ngejalanin ini Maksudnya Ada ga sih Susahnya waktu lagi ngebangun bisnis ini tuh apa? Susahnya pertama itu ketemu itu Ketemu klientel yang itu sih Klientel yang repeat order terus yang pertama Oke Itu susah ya Nyari yang kayak gitu susah? Susah Susah Karena kita terasa customer quality sekarang sih rendah banget ya Ya Tapi bukannya Sekarang kalau kita ngomongin hidup sehat Beberapa yang, beberapa masyarakat yang di kota-kota besar juga Udah mulai tau bahwa kayak, oh ya hidup saya itu penting Nggak kurangin merokok, misalkan gitu ya Banyakin olahraga, setenggaknya lari gitu Bukankah itu malah ngebantu bisnis ya? Bisnis emo khususnya? Ngebantu, kita juga semacam riding on the wave Dalam segi, kalau orang Hindu tuh masih pemikirannya Bisa dibilang, hari ini misalkan saya makannya banyak banget Hari ini bisa binge eating, besok bisa detox 5 hari gitu loh Jadi masih ada mindset, bukan sustainable healthy Tapi lebih ke arah, hari ini misalnya kita makan KFC 10 potong Besok berarti harus mati-matian makan salad 10 hari gitu loh Oke, ya saya juga agak-agak mirip kayak gitu sih Jadi kayak lebih prefer, yang penting hari ini happy dulu Makan buffet, sepuas-puasnya gitu ya, martabak, dua bungkus Pokoknya banyak lah ya, terus nanti besoknya baru diet, mati-matian Harusnya nggak gitu ya? Ideal sih lebih bisa sustainable ya? Lebih bisa sustainable, oke Dan saya potong dulu, karena ngomongin soal sustainable itu nggak gampang Nah, dan itu kita akan bahas habis ini Dan, power people, kalau kamu mungkin ada pertanyaan soal hidup sehat Ini udah ada orangnya, tepat banget deh kalau ngomongin soal hidup sehat Dan juga, Holix juga akan share soal coldpress nanti Jadi jangan kemana-mana Tetap bareng saya, Richie Wujan dan Holix Leo di PowerTalk Inspirant with Young on Top Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!